Pasca terbakar beberapa waktu lalu, bangunan Pasar Senen mulai dirobohkan setelah rata dan bersih, nantinya akan dibangun kembali dengan bangunan baru. Dan untuk mengataui seperti apa kondisi di Pasar Senen saat ini, kita bergabung dengan Bayu Pradana langsung dari sana. Bayu seperti apa proses pembongkaran saat ini? Di Sanandisa memang pembongkaran dari Pasar Senen Blok 3 ini sudah dimulai dan dari penglihatan tim MNC Media memang pembongkaran sudah mencapai 20% dari total bangunan yang akan dibongkar nantinya akibat kebakaran pada tanggal 19 Januari 2017 lalu. Dan bagian bangunan yang baru terbongkar adalah bagian gedung parkir spiral yang berada tepat di depan gerbang masuk dari Pasar Senen Blok 3 ini. Dan memang ke depannya memang seluruh bangunan dari Pasar Senen akan dibongkar secara utuh dan akan direvitalisasi ke depannya oleh pihak pengelola. Dan dapat Anda lihat di belakang saya sudah disiagakan 3 unit alat berat yang akan dioperasikan untuk membangun kembali Pasar Senen Blok 3 ini ke depannya. Dan ke depannya Blok 3 Pasar Senen akan dibangun kembali menjadi Pasar Senen kembali ya karena beberapa waktu lalu terjadi kebakaran dan pihak pengelola memutuskan untuk membangun atau merevitalisasi kembali dari Pasar Senen Blok 3 ini. Dan memang kami Awk Media mendapatkan sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam dikarenakan memang pihak pengawasan yang agak tertutup. Jadi kami masih belum bisa memastikan kapan kah proyek ini akan selesai dan sudah sejauh apa memang pembongkaran ini dan kapan kah Pasar Senen Blok 3 ini akan beroperasi kembali. Reza dan Nisa Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.